Kalau mau senang, nepele gede Acehnya dari RI. Ambil sesuatu yang baik, kalaupun itu keluar dari babah Rimung. Kondisi hari ini, seluruh wilayah di Indonesia sudah lumpuh. Beberapa daerah sudah kembali berhasil dikuasai oleh Belanda. Kecuali Aceh. Menurut saya, dan sebagaimana kita perhatikan selama ini. Bahwa kesediaan rakyat Aceh kepada Republik ini. Adalah kesediaan yang lahir dari ketulusan dan keikhlasan. Dengan hati nurani yang penuh perhitungan dan perkiraan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita tidak akan membangun Aceh Raya. Karena kita bersemangat Republikan. Oleh Ronyo, urusan Nang Ronyo, berpulang pikir sama Tengku. Saya sudah berikan pendapat. Abu. Saya yakin, saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah disampaikan dua tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa yakin, selembar bukti pun tak ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rakyat Aceh, Presiden meminta bantuan pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda serta dukungan dana untuk membiayai delegasi Indonesia di PBB dan juga untuk membeli dan mengirim obat-obatan beserta vaksin untuk Panglima Besar Jeneral Sudirman di Yogyakarta. Cek senilai dua buah pesawat terbang serta 25 kg emas rakyat Aceh terkumpul dalam waktu singkat. Sedara Presiden Ini Tengku Hasan Kerengkaleh Ini Tengku Hasbalah Indra Puri Ini Tengku Wahab Slemo Sedara Presiden Kami para alim ulama Aceh meminta kepada saudara jika nanti kita terbebas dari jajahan Belanda agar saudara benar-benar memperhatikan syariat Islam dan jangan sekali-kali mengecewakan rakyat Aceh Wahai kakak para ulama saudara-saudara semua disini sudah jelas saya katakan bahwa perang melawan kolonial Belanda ini adalah perang suci di had visabililah saya harap kakak dan saudara-saudara disini bisa mempercayai saya sebagai Presiden untuk menyelesaikan semua ini saya mohon doa selamat menikmati 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 dan militer di Kutaraja agar berhati-hati dari pesawat udara Belanda dan Gebernur Militer Aceh Langkat Karo telah memberitahukan agar tentara kemerdekaan untuk membunyikan tanda-tanda bahaya yang dilakukan dengan surune dan atau dengan lonceng besar di rumah Aceh. Kabar terbaru dari luar negeri, wakil-wakil Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. A.A. Meramis beserta kawan-kawan di luar negeri terus melakukan kontak dengan Aceh karena hanya Aceh, satu-satunya wilayah Indonesia yang masih tersisa. Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tengku Nyuna kaleng Tengku Barusan dilempar pesawat Belanda di Belang Padang Jadi ada nama Tengku ditulis disini Pesawat kalengnya Kehadapan Paduka Yang Mulia Gubernur Militer Aceh di Kota Raja Perkembangan Perjalanan Politik di Indonesia Menunjukkan makin-makin jelas Bahwa adalah berfaedah dan baik bagi suku-suku bangsa Sumatera Untuk mencapai kerjasama yang lebih rapat dan lebih baik Yaitu suatu kerjasama yang akan dapat terlahir Bukan saja dalam lapangan politik dan ekonomi Tetapi juga dengan beberapa banyak cara yang lain Itulah sebabnya maka saja Merasa boleh memulai menggerakkan Untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera Buat turut serta dalam suatu muktamar Sumatera Yang akan dilantungkan di Medan pada 28 Maret ini Tujuan komprensi ini Yang satu sampai lima hari lamanya Ialah mengadakan perhubungan yang pertama Di antara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera Yang berbagai-bagai Dan saja menyatakan penghargaan saja Moga-moga perhubungan yang pertama ini Berangsur-angsur tumbuh Menjadi pertalian yang bertambah-tambah eratnya Untuk kebahagiaan bangsa Sumatera Dan bangsa Indonesia seluruhnya Negara Sumatera Timur Akan merasa sebagai suatu kehormatan Untuk menerima perutusan Tuhan Sebagai tamu selama muktamar itu Yang diundang ialah Aceh Dapanuli Nias Minangkabau Bengkalis Indragiri Jambi Riau Bangka Belitung Sumatera Selatan Lampung Bengkulu Terlepas dari segala perbedaan paham politik saja Menyatakan pengharapan saja Supaya Aceh juga akan menyuruh suatu perutusan Mewakilinya Pada muktamar pertama Dari suku-suku bangsa Sumatera ini Pembesar-pembesar di Sabang Telah diperintahkan untuk menyambut perutusan Tuhan Dan mengawarinya ke Medan Dengan kapal terbang Wali Negara Sumatera Timur D. Dr. Mansur Terima kasih Tengku Bagaimana tanggapan saudara-saudara sekalian? Silahkan Menurut saya Ajakan Tuanku Mansur harus kita terima Mengingat situasi sekarang Seluruh wilayah Indonesia sudah menyatakan bergabung dengan negara federasi bentukan FANMO Cuma kita yang tersisa Kita tidak mampu mempertahankan wilayah ini lebih lama lagi, Abu Terima kasih ini, Amin Pakriban, Abu Eh... Kalau mau senang Nepelih gedeh Acehnya dari RI Ambil sesuatu yang baik Kalaupun itu keluar dari babah Rimung Kondisi hari ini Seluruh wilayah di Indonesia sudah lumpuh Beberapa daerah sudah kembali berhasil dikuasai oleh Belanda Kecuali Aceh Selain itu Kita juga memiliki sejarah dan kemampuan secara militer untuk bisa berdiri sendiri Kecuali Aceh Kecuali Aceh Kecuali Aceh Berikut dengan wakil presidennya Kita kekosongan pemimpin Oleh karena itu saya pikir Kita Hanya satu-satunya yang tersisa Aceh Saya pikir begitu Abu Bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Silahkan Loh Nusiko Bacur Bekara surat dari Van Mok Bek tak kalon Belanda haji Tapi ta'u niat baik Van Mok Untuk membantu Mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia Dengan konsep federasi Sekian dari Loh Lerta malam Bacut Laki maaf mungkin Beda pendapat tanya Tenggu Tapi Loh Nawaikan Kasepakat dengan konsep federasi Van Moknya Loh rasa Konsep federasi Van Moknya Adalah konsep yang paling tepat Untuk Indonesia yang tak luahnya Dengan tetap Ada negara-negara bagian di dalam ji Menan Abu Niasan Kita tidak mungkin bisa bersatu dengan konsep federasi Karena Republik ini baru terbentuk Kalau kita terima Kita akan sangat mudah dipecah belah oleh Belanda Dan itu niat jahat Belanda dalam federasi Begini saudara-saudara Alun Menurut saya Dan sebagaimana kita perhatikan selama ini Bahwa kesetiaan rakyat Aceh kepada Republik ini Adalah kesetiaan yang lahir dari ketulusan dan keikhlasan Dengan hati nurani yang penuh perhitungan Dan perkiraan Oleh sebab itu saudara-saudara Kita tidak akan membangun Aceh Raya Karena kita bersemangat Republikan Dan satu hal lagi saudara-saudara Menanggapi surat yang sudah dikirimkan Tuan Bumansur Dari Sumatera Timur Hari ini saya putuskan Anggap saja surat itu tidak ada Dan saya tidak akan membalas surat tersebut Kerana semua tuntuk kepentingan Jadi Rabat ini saya duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah apa kabar? Allah apa kabar? Allah apa kabar? Terima kasih Tidak betul Tidak betul Tidak betul Adik Tidak betul Tidak betul Tidak betul Tidak betul Tidak betul Assalamualaikum Waalaikumsalaat Terima kasih. Abu, saya yakin saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah dia sampaikan dua tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa yakin selembar bukti pun tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.